ini tuh lebih kayak buat orang-orang yang entry-flagery oke mantap mabro ya oke mantap well done, di well done well done ya tuh jangan bangga dulu bos kalau belum menang ya oke mabro enak banget buat tanah spot ya hey what's up mabro apa kabar bro oke mabro apa kabar kalian semua mabro oke mabro ya jadi kali ini mabro mau ngebandingin nih mabro ya diantara 2 SMG tercinta kita mabro ya di season ini yaitu Kikinen dan Bizon nih mabro oke pasti pada bingung nih mabro ya bagusan mana nih ya kira-kira ya oke karena kedua ini lagi favorit-favoritnya banget nih mabro udah direnket ya Uca liat benak banget ya apalagi orang yang pake Bizon mabro ya direnket wah dao mantep banget ya Uca liat juga pas main kok wah ini pake Bizon jago-jago juga mabro ya jangan-jangan ini Kikinen di kalahkan sama Bizon ya mabro ya oke jadi kita bandingin aja nih mabro ya apakah Kikinen masih yang terbaik atau Bizon yang terbaik mabro sekarang ya oke jadi kita bandingin aja nih oke jadi kalau kalian mau bandingin ini bisa kalian compare disini mabro ya oke sudah ada fiturnya mabro ya BTW ini udah dari dulu sih mabro ya mungkin kalian yang belum tau ada di loadout ya oke jadi kita atur aja nih mabro ya Kikinen dengan dengan mana nih Koki Xerabizon nih mabro oke disini mabro kita bandingin aja nih mabro ya oke nih Uca jelasin sekali lagi mabro banyak yang bilang kayak kalau skin legend tuh P2 in atau gimana ini gak ada ya gak ada ditambah-tambahin damage aku rasanya range-nya gak ada yang ditambahin dah pokoknya mabro ya oke paling cuma bentukan kayak iron side-nya gitu-gitu aja mabro ya oke jadi sama sekali tidak ada P2 in mabro ya oke cuma bentukan suaranya gitu-gitu aja yap oke langsung aja kita compare mabro ya disini damage dari bizon kalah mabro ya disini damage-nya 38 Kiki 9 ini 61 mabro ya oke Kiki 9 emang yang menang disini mabro ya terus akurasi bizon 60 mabro ya sedangkan Kiki 9 disini 43 oke Kiki 9 kalah akurasinya mabro ya tapi emang bener sih soal akurasi emang bizon ini menang mabro ya secara Oce bandingin mabro ya pas Oce pake bizon dia tuh lurus banget mabro ya akurasi kontrolnya oke karena yang mengatol kegetaran pada senjata ini mabro ya kayak recoilnya gitu mabro ya ada pada akurasi dan kontrol ya mabro ya mobility kayaknya termasuk juga deh oke oke ya kita bandingin saja mabro ya setelah itu range-nya nih oke kalau di range bizon kalah mabro ya sama Kiki 9 ya beda tipis aja ya mabro ya beda berapa nih ya beda 15 aja mabro ya tapi menurut Oce bizon masih oke sih walaupun range-nya kalah mabro ya oke selanjutnya dari Kiki 9 fire rate-nya oke lebih jelas Kiki 9 yang lebih tinggi mabro ya walaupun beda 1 BTW fire rate beda 1 itu penting banget ya mabro ya bahkan ada attachment yang nambahin fire rate ya mabro di senjata tertentu ya contohnya pada Kiki XR itu padahal cuma nambahin fire rate berapa satu kalau nggak salah ya apa berapa ya oke koreksi Oce juga salah mabro oke pokoknya disini Kiki 9 menang ya fire rate-nya mabro ya dan Oce emang ngerasain bizon itu dia pelurunya irit banget kalau kita nembak mabro ya bizon itu pelurunya banyak banget mabro ya pelurunya banyak kelebihannya itu pelurunya banyak dan ketika kita nembak tuh berasanya irit banget mabro ya tapi pelurunya yang dikeluarkan itu berasa banyak irit tapi berasa banyak gitu loh mabro ya aduh susah dijelasin mabro ya selanjutnya dari mobility-nya mobility dari bizon ini lumayan oke banget mabro ya oke apa karena attachment Oce ya Oce nggak tau nih compare disini default attachment atau gimana ya mabro ya pokoknya ini yaudahlah ya kita compare aja disini mabro ya mobility-nya disini 97 nih yang bizon ya kalau kikinai 79 oke terus kontrol 46 yang bizon sedangkan kikinai kontrol 32 ya memang jelas ya mabro Oce emang merasakan banget ya kalau Oce bisa lebih mengontrol bizon daripada kikinai mabro kalau kikinai itu kalau misalnya kita nembak sedikit jauh itu masih terasa getarnya ke atas-ke atas sedikit mabro tapi kalau bizon ini menurut Oce wow bagus sekali recoil-nya ya oke mungkin kita bandinginnya nih langsung aja ini mabro ya kita udah bandingin disitu kita langsung bandingin di training mode dulu oke di training mode aja dulu ya oke kita tes nih mabro ya oke nice Oce udah di dalam game mabro ya oke let's go mabro ya kita bandingin aja dulu kikinain ya kalau bizon kan kemarin Oce udah bikin videonya mabro ya kalian udah tau lah itu se-enak apa ya mabro ya kikinain sebenernya kalian juga udah tau ya mabro ya oke kalau kikinain tuh sebenernya bisa buat jauh mabro bisa 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 banget ya mabro ya oke buat sedikit buat long range middle range itu bisa cuman dia rada geter mabro kalian bisa lihat sendiri ya oke rada geter ya oke gak terlalu perfect gitu mabro ya kalau soal recoil-nya mabro ya kegetaran horizontal horizontal dan vertical recoil-nya masih sedikit kurang bagus ya oke karena kikinain kan termasuk senjata yang sudah diinertai mabro ya tapi semenjak ini keluar bizon ini mantep banget ya mabro ya bizon tuh kalian lihat ya oke mantep ya iya tuh jauh banget ya mabro ya dan sakit banget sih menurutnya aja ya oke damage-nya memang menang kikinain ya mabro ya tapi karena akurasi dan kontrolnya lebih bagus si bizon ini mabro jadi pelurunya tuh lebih masuk gitu mabro ya oke ADS bullet spread-nya berarti dia mantep banget gitu mabro oke penyebaran pelurunya sangat oke sekali ya sangat masuk lho ya karena waktu juga tajemennya ini banyakin bullet spread ya banyakin bullet spread berarti dikurangin bullet spread-nya ya biar penyebaran pelurunya tidak terlalu menyebar mabro ya kalian lihat sendiri ya buat jauh oke buat dekat sangat oke juga mabro ya oke cuman mungkin peluru yang dikeluarkan harus lebih banyak ya mabro ya oke mabro ya jadi kita langsung coba aja nih mabro ya nih coba kita tes jauhnya nih mabro ya tuh kalau jauhnya tuh lumayan lumayan menyebar gitu ya kalau kiki 9 mabro ya oke tapi kiki 9 masih bisa masih oke banget sih kalau misalnya dipakai sama orang-orang ya secara ocea liat tuh pro player lebih banal akan pake kiki 9 mabro ya tapi belum tau kalau soal bizony ini ya cara fire rate-nya kiki 9 tuh lebih besar mabro ya oke mantap ini tuh jatohnya senjata ini mabro ya senjata bizony ini mirip banget sama HG 40 mabro ya dan ocea berharap ini bisa jadi pengganti pdw ya mabro oke karena kalau dikonsistenin kayaknya sepertinya enak mabro ya mantap sih ini mabro senjatanya ya lurus sekali tuh kalian liat nih mabro ya oke mungkin kita langsung bandingin aja dia ranket mabro ya oke let's go kita langsung main ranket aja nih mabro ya kita bandingin ya mungkin kita main domination ya round pertamanya mungkin kita pake kiki 9 dulu round kedua pake bizony oke let's go aja mabro ya oke mabro ya langsung aja kita tesin nih mabro ya kita bandingin aja nih kiki 9 sama bizony mabro ya akan mana nih mabro ya oke let's go ya yang pertama ocea seperti yang ocea bilang tadi ya mabro ya ocea bakal pake kiki 9 dulu mabro oke abis itu round keduanya bakal pake bizony oke let's go mabro ya ini domination nih mantap mabro ya langsung aja kita lari ke air mancur mabro oke kiki 9 ini mabro ya kiki 9 tuh lebih kayak buat orang-orang yang entry flager gitu mabro oke mantap mabro ya oke mantap juga saja mabro ya oke yang saya suka dari kiki 9 ini nih open scorenya cepat memang ya memang cepat mabro ya dan enteng sekali dibawahnya mabro ya oke tuh kan enak banget ya buat spawn trap dia enak mabro ya sebenernya bizony juga gak kalah sih ya oke gas aja mabro mana nih mabro oke kiki 9 ini ada kiki 9 orang juga nih mabro ya ada pake scope ya jadi kita coba aja kali ya pake scope ya oke pake scope juga enak mabro ya kalo kalian tau orang-orang pro player banyak sekali ya emang kiki 9 ada pake scope ya oh my god mabro ya udah kill 8 mabro tapi gak apa-apa ya yuk oh my god salah sekali susah ya bagaimana datar miss biret ya biret oh sekana concussion mabro mantap ya enak sih ini mabro oke mabro mantap ya oke mabro mantap ya oke kan ketahuan kamu mabro yuk langsung aja kita ambil a nya mabro ya apakah bisa oke mantap oke a nya bakalan diambil nih mabro ya seperti ada gitu oke c c c c c udah keki mabro oke waduh diserudok ya ada banteng mabro ada yang pake ulti ya oke ulti aja mabro ya oke ulti mabro oke ulti ambil langsung doang serudok ada tuh si banteng gak kelar-kelar itu bantengnya mabro ya Allah banteng meresahkan nih tunggu meresahkan para banteng ini oke gapapa mabro oke mabro ya let's go enak nih mabro ya pokoknya sih kalau c c c n itu lebih ke kalian yang gak bisa diem yang ngeras-ngeras mabro ya sedangkan bizo nanti kita lihat mabro ya bizo pokoknya dia tuh kayak player hg 40 yang dulu mabro kalian tau tidak hg 40 hg 40 tuh lebih ke nahan mabro ya smg smg nahan ya nahan spot ya jatohnya mirip-mirip ar gitu lah ya cocok banget buat point man gitu-gitu mabro ya tapi gak ada salah yang kalian buat kalian pake buat ngeras mabro ya let's go kita lihat aja aduh dibawah kongnya mabro ya dari kanan ya oke gapapa ya oke kita sudah unggul ya di rank pertama ini mabro let's go nice mabro ya sekarang kita coba bizo ya mabro ya kalau bizo settingan terbaik ocah ini mabro ya dia akan pake monolitik kalau gak salah barrel pake marksman ya kalau gak salah ya apa standard light barrel lupa mabro ya kalian liat aja di video sebelumnya ya oke pokoknya dia movementnya tidak terlalu gimana-gimana mabro ya tapi so far so good lah ya wih Allah malah ada bikinan bentar mabro ya ada banteng tuh kan ditabrak banteng ya oke well done well done well done ganteng gak tuh buset gak ada otak oke mabro ya berarti kita rada non spot aja nih mabro ya oke oke mati santai tetap santai mabro ya oke mati lagi mabro musuhnya ya oke tetap santai mabro di well done well done in gak tuh set jangan bangga dulu bos kalau belum menang ya oke mabro kan enak banget buat nang spot ya maaf salam Free well done well done well done well done well done mamma Ronaldo teman well done well done well done ya Oke Mabriya Wow langsung ya Gas aja ya Let's go BTW ini Oca tadi nge-review Bison ya Kena spawn trap mulu Mabriya Oca salah di awal tuh BTW ya Pokoknya Bison tuh menurut Oca oke banget sih Mabriya Masih sangat oke banget ya Oke Mungkin tadi kesalahan Oca ya Oca pake Bisonnya lagi nut Atau gimana ya Mabriya Oke Mabriya Oca langsungnya VP aja Mabriya Oca seneng banget nih Mabriya Ngekambakein orang-orang sombong ya Ngekambakein orang-orang sombong Dia udah well done well Dan padahal belum menang bos Belum menang bos ya Gue kasih tau aja Oke Aduh MW MW ini Parah Mabriya Oke jangan sombong ya Cuma ranket ya Kalo turnamen gapapa deh Oke Mabriya Oke mantap Mabriya Pokoknya perbandingan Kikinen sama Sama Bison ini Menurut Oce ya Ini tergantung kali ini aja Mabriya Apakah kalian seorang entry fragger Entry fragger itu Ini Oce Masutu itu Racer bener-bener Racer banget ya Ngacang-ngacang orang paling depan gitu ya Penggantinya shotgun Mabriya Oce Saranen pake Kikinen ya Mabriya Kalo kalian rada di belakang mainnya oke Rada Suka yang slow gitu Mabriya Oce Saranen pake Bison ya Mabriya Karena Bison ini Dia tuh bener-bener Eh apa ya Movementnya oke Mirip banget sama air juga Mabriya Recallelnya oke banget ya Mabriya Bisa dibilang penggantinya HG40 sebelum-sebelumnya Mabriya Walaupun damage-nya ya Mungkin tidak sesakit HG40 ya Oke Tapi menurutnya ini masih sangat worth it sih Bisonnya pelurunya banyak banget Mabriya Untuk kalian-kalian yang pengen clutch ini Wah gokil banget sih Bisa dijadikan percobaan lah Mabriya Jangan takut Mabriya Untuk mencoba hal yang beda ya Mungkin kalian takut karena Pada pake Kikinen ya Kalian menyangka Kikinen sangat meta Jangan takut kalo kalian pake Bison ya Mabriya Karena sebelumnya Oce dulu-dulu tuh ya Pake PDW Itu gak ada yang pake PDW ya Mabriya oke Maksudnya tuh di scene pro player Di scene kelas atas gitu ya Tidak ada yang pake PDW ya Mabriya Cuma Oce doang Tapi Oce yakin aja oke Yakin aja dulu Mabriya Lagian juga kalo kalian misalnya Pake Bison Walaupun Bison kata orang-orang gak sakit Tapi kalian bisa bikin jadi sakit Itu kalian bisa jadi Apa ya Wow Jadi wow banget gitu ya Mabriya Bahkan bisa terkenal Mabriya Karena kejagoan kalian pake senjata yang gak enak Mabriya Tapi Bison ini enak ya Bukan gak enak ya Oke jangan salah Mabriya Bison ini masih ada di Laut Oce Berarti enak Mabriya Dan makasih Mabriya udah menonton Jangan lupa share video ini ke temen kalian Dan jangan lupa subscribe juga ke Mabriya Yaudah Dadah semuanya See you Next I'm grateful for my 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 I'm grateful for my